Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmin Amma abadud Yang saya hormati Pak Amin Rais Ketua Majelis Surah Partai Umat Pimpinan DPW, DPD Partai Umat Yang ada di Kalimantan Timur, beserta seluruh jajaran Para hadirin tamu undangan Ada dari Pak Sekretaris Kesbampol Para tokoh masyarakat Tokoh pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Kemudian juga dari Kepolisian semuanya Saya ucapkan terima kasih Karena telah hadir pada acara pagi hari ini Dan tentu yang saya banggakan seluruh calat partai umat Dari berbagai macam dapil yang ada di seluruh Kalimantan Timur ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian Jadi saya akan menyampaikan Kira-kira sari atau rangkuman Dari apa yang akan saya sampaikan nanti insyaallah Di pembekalan nanti Jadi bahwa kita berkumpul pada pagi hari ini Atas satu alasan yang sangat fitrah Yang kemudian sangat tinggi Sangat mulia Karena semata-mata untuk memenuhi panggilan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu sudah memang disampaikan di Al-Quran Sahabat-sahabat semua Konstitusi penciptaan kita ini adalah Untuk menjadi khalifah Untuk mewakili Tugas-tugas mulia Yang kemudian kita berjamaah Berhimpun Membangun kemahaslatan di bumi ini Jadi ini selalu sering saya sampaikan Dari setiap forum kita Dari satu ke yang lain Sebagai pengingat kita secara pribadi Dan juga secara kolektif Ini fitrah Ini konstitusi Dasar dan alasan mengapa kita Diciptakan di bumi ini Bagaimana Allah Memberikan satu pernyataan Di hadapan para makhluk yang lain waktu itu Di hadapan para malaikat dan yang lain Aku hendak menciptakan Aku hendak menjadikan manusia ini Sebagai pimpinan Sebagai khalifah Perwakilan Untuk tugas-tugas tertentu Dan insya Allah Hari ini kita berkumpul Antara lain salah satunya adalah Untuk mempersiapkan kita Untuk menempuh bersama Perjuangan Pemilu 2024 Kedepan ini Ini tidak mudah Tidak mudah Maka dari itu tadi Sebagaimana juga disampaikan oleh Korik tadi Kita harus berhimpun Harus bersatu Di muka dumah Partai Umat Itu termaktub Bagaimana kita Hendaknya merapatkan barisan kita Bersatu membangun perjuangan kita Ada dua sayap perjuangan kita Ada dua Mesin besar kekuatan Yang mendorong Perjuangan kita Yang pertama adalah Al-Amru bil-Ma'ruf Wa-Nahyu'anil-Mungkar Ini satu Mesin besar Untuk mendorong Perahu perjuangan kita Yaitu Beramar Ma'ruf Perangkat dari fitrah kita Kemudian kita mengarahkan Perjuangan kita ini Itu kemudian bersatu Untuk beramar Ma'ruf Menyeru pada bajikan Menyeru pada kebaikan Menegakkan kebaikan Dan menjaga segala macam Yang mungkar Dan ini Sebagaimana di muka dimah kita Yang ditulis langsung Oleh Pak Amin Rais Ini ada Ada dimensi-dimensi kehidupan Yang bisa kira-kira Terselesaikan oleh Satu Semangat ini Tapi kita tahu Ada dimensi-dimensi Kehidupan kita Berbangsa Dan bernegara Yang Yang belum tuntas Dengan hanya Satu mesin ini Maka kemudian Kita menjadikan Satu semangat Sebagaimana tertulis Sedeban ini Al-Amru bil-Adli Wa-Nahyu'ani-Dulmi Ini sebagai satu Kekuatan Satu mesin yang satunya lagi Satu sayapnya Di dalam perjuangan kita Menegakkan keadilan Melawan Kezaliman Itu semua Perintah-perintah Al-Quran Itu semua Diktum Quran Artinya perintah Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi saya ingin Mengingatkan Kita pribadi Dan juga secara kolektif Bahwa kita Membangun perjuangan Di partai umat ini Atas dasar Sesuatu yang Sangat-sangat mulia Kita sebagai individu Dan juga kita Sebagai Perjuangan yang Kolektif Berhimpun di partai Umat ini Dalam kesempatan singkat ini Untuk itu Saya ingin Mengajak kita semua Untuk fokus ke depan Dalam waktu yang Kurang lebih Kurang dari Tiga bulan ini Untuk mempersiapkan Langkah-langkah kita Di pemilu 2024 Sebaik-baiknya Ini adalah Satu Perjuangan Ini adalah Satu Pertempuran Dan kita tadi Dari sampaikan oleh Mas Dwi Bahwa asas kita adalah Asas partai kita adalah Islam Rahmatanil Alamin Kita mengikuti Nabi Muhammad Nabi Muhammad Diutus Allah Salah satunya Yang disampaikan juga Untuk Liudhirohu Aladini kullihi Untuk memenangkan Islam Tatanan Islam ini Atas tatanan yang lain Dan disinilah kita Dengan dua sayap ini Al-Amru bil-Ma'ruf Wa nahyu'anil mungkar Dan Al-Amru bil-Azli Wa nahyu'anil dhulmi Kita ingin Memperbaiki Membangun Membawa perubahan Di negeri yang kita cintai ini InsyaAllah Sahabat semua Pertempuran Atau perjuangan Kedepan ini Itu menuntut kita Untuk menjawab Tiga pertanyaan Nanti kita jawab bersama Secara menetel Di Pembekalan Bisa saya sampaikan Ketiga pertanyaan itu Adalah Yang pertama Siapkah kita Untuk berjual Di jalan Allah Itu yang pertama Yang kedua Siapkah kita Untuk berjuang Dalam kesempitan Dan kesulitan Nanti InsyaAllah Akan kita jawab bersama Yang terakhir Siapkah kita Untuk memenangkan Pemilu 2024 InsyaAllah Demikian Ini sebagai Sambutan singkat Nanti Panjangnya InsyaAllah Detailnya Akan kita Sampaikan Kita lanjutkan Di Pembekalan Setelah ini Kita dengar Yang penting Tau syah Dari Pak Amir Rais Kemudian Saya mengapresiasi Persiapan Organisasi Dari Panitia Yang menyiapkan acara Pada hari ini Ini satu tradisi Yang kita Terus lanjutkan Dari satu forum Ke forum Karena saya seorang dosen Saya biasa memberi nilai Jadi nilai Untuk Kepanitiaan Pembekalan Hari ini Itu adalah A24 karat Ini saya tutup Dengan satu pantun Pantun ini Satu-satu yang saya bisa juga Kalau ada ikan Diparit Itu tandanya Ada makanan Kalau perjuangan Partai Umat Di tepi Sungai Mahakam Telah terbit Insya Allah Itu adalah Tandanya kemenangan Saya akhiri Mohon maaf Kalau ada kesalahan Oh sebelumnya Mari kita buka bersama Acara Pembegalan Recalak Partai Umat Seluruh Kalimantan Timur Pagi hari ini Dengan bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh